Terima kasih Simpang siur itu sedang Panas, panas menarik maksudnya Panas asik gitu Banyak orang mempercakapannya Banyak orang menulis di koran Keliru sana, keliru sini, benar sana, benar sini Terus Ruang publik belum banyak Satu-satunya yang Membangun ruang publik dengan Sangat menarik adalah Galeri cemeti Cemeti art kontemporari Di Mana itu? Alun-alun kebarat itu? Ngadisuryan Bahkan saya termasuk orang yang Dipamerkan oleh cemeti Di awal-awal cemeti lahir Bekas saya nih Bekas Bekas orang yang pernah dipamerkan oleh cemeti Mungkin posternya masih oleh Hiva gitu Pameran seni grafis gitu Karya-karya print Cetak Nah Pertemaran juga mulai Tentu saja Mulai banyak temen Dan Sudah Wira-wiri gitu Ke Bandung, ke Jakarta Macam-macam gitu Daripada dalam event ini Potong singkat cerita Pertemanan saya dengan Hinderawan itu menarik Jadi begini Sejumlah seniman itu selalu merasa Kenapa ya Saya tidak menjadi bagian dari percakapan seni kontemporer Lalu Seolah-olah itu ada Ada pihak-pihak yang punya Yang otoritatif gitu Untuk Kamu kontemporer yang lain tidak Nah Saya mendengarkan begitu-begitu dengan takzim Dengan senang gitu Kegah Kegundaan Kegundaannya gitu Saya selalu bilang Santai aja Nanti pada waktunya Anda itu lebih kontemporer Dari yang diklaim-klaim orang itu Yang kontemporer Saya selalu punya jawaban Seperti Ringan gitu Tapi Itu sejumlah juga keyakinan Seperti orang bertanya Tahu itu pasar Apa ada pasarnya Apa ada pasar Galeri Cemeti Ya adalah Seni lupa itu tumbuh Tunggu aja Entah kapan ada pasarnya Biasanya bukan meramal Tapi ya lalu nalar aja Masa seni lupa tumbuh Pasarnya tidak tumbuh Nah Hindrawan juga gitu Nah Karena Hindrawan ingin bekerja di Ruang-ruang Di kantong-kantong Yang Yang tidak formal Lalu tiba-tiba Muncul Celentukan ide Bikin Event seni aja Di rumahmu Terus saya bilang Wah menarik itu Jadi ketika ide itu Dimunculkan Untuk bikin event Di rumahku Itu sebetulnya Semacam Tidak ada Presidenya Menurut saya Tidak ada Presidenya Jadi Begitu aja terjadi Saya Saya memang Sudah masuk Di Jaring seni rupa Tetapi rumah saya Bukan Bukan apa-apa Rumah tinggal Biasa Yang kelebihannya Rumahnya Punya halaman luas Tempatnya enak Punya pohon Gede-gede Di tengah kampung Bahkan Ketika ide itu Kemudian kita sepakati Saya yang kemudian Pentang-penting Karena harus izin ke RW DNRT Ngerahkan pemuda kampung Untuk jaga-jaga Ngatur parkir Gitu Karena Dengan publikasi Yang Yang Getok tular Itu saya merasa Ini kita Ayo Koncong-koncong dateng lah Gitu Keliatannya gitu Dan benar Terjadilah itu Tanpa presiden Ide nya sederhana Pokoknya ini Bikin Bikin Kesenian yang Spiritual Spiritual Karya-karya Yang dipasang itu Karya keramik Yang dibakar Yang pakai Besi-besi itu Dipasang di Teras rumahku Di halaman Lalu Bambang Subharnas Ada dua seniman Bikin monumen Tembok Itu di belakang rumah Jadi rumahku itu Malam itu Malam itu Hirok pikuk Dengan orang keluar masuk Melalui rumahku itu Untuk melihat Hendrawan Prianto Dan Bambang Subharnas Di belakang Yang menarik lagi Ada Kinanti Sekarahino Putrinya Jemek Itu usianya Sepantaran anakku Yang pertama Segading itu Jadi Waktu itu Ya baru Kelas berapa ya Masih les balet Gitu dia waktu itu Terus tiba-tiba Jemek datang Bilang Sekar mau nari Di situ Oh ya bagus Nari aja Gitu Di halaman itu Dengan tanah itu Halaman tanah itu Sekar nari Seingat saya Itu Tarian Sekar menari Di ruang publik Ditonton Banyak orang Yang datang Banyak sekali Malam itu Dengan oncor-oncor Di halaman rumah Penerangannya Oncor-oncor Itulah pertama kali Bisa ingat saya Sekar menari Ditonton Banyak orang Karena biasanya Nari di sekolah Atau nari di kursus Nah itu Berlangsung Begitu saja Saya tidak tahu Apakah ada Dokumentasi Atau tidak Tetapi Beberapa Waktu Kemudian Saya itu Yang terkejut Itu begini Sejumlah orang Berkata Pada saya Wah acara Di tempatmu itu Bagus loh Menarik sekali Saya menduga Anda bikin Tandingan Cemeti Itu Saya itu Kaget-kaget Itu dengan orang Tandingan gimana Ya saya pikir Anda ingin Membangun rumah Apa Kantong seni Yang berbeda Dibanding Cemeti Aduh Tidak kepikiran Saya bilang Sama sekali Tidak kepikiran Tidak ada Presidenya Apalagi Dia sampai ke situ Pokoknya Bikin seni Spiritual Enderawan Performance Rumah Saya Sempat bilang Eh aku Pidato Sebentar Sebagai Tuhan Rumah Semula Saya tidak mau Pidato Tapi ya Pidatolah Sebagai Tuhan Rumah Sebentar Ya Begitu Pidato Saya Tidak Bisa berhenti Saya Sampai Dienget Kepanjangan Pidatonya Kalau ingat Geli-geli Tapi itu Presidenya menarik Sekali Respon warga Adalah yang Mengatur Teman-teman Datang Parkir Warga kampung Ada yang Berjaga di Pintu gerbang depan Untuk memberitahu Di dalam Bahwa mungkin Jangan parkir Di bawah Karena tidak ada tempat Jadi parkir Di luar Di jalan JNK Tamso Lalu teman-teman Jalan kaki Maksud Warga Menerima Itu Dengan Dengan Senang Karena Juga bagi warga Bukan Barang Baru Juga Dalam konteks Kerumunan Mengapa Karena ada Teater Dipo Meskipun Berbeda Tapi Waktu itu Warga Aneh Ini Ngapain Orang Karya seni Apa Situ Membangun Tembok Kayak Tukang Batu Aja Kok Ngaku Ngaku Ini Karya seni Memang Kayak Tuan Batu Saya Nyiapin Batu Batah Semen Pasir Bikin Tembok Memang Jadi Dari Awal Sampai Setinggi Satu Setengah Meter Tembok Warga Mendapat Tontonan Baru Atas Nama Berkesenian Wah Keren Sekar Nari Masih Bisa Dimengerti Kalau Bambang Subanas Bikin Tembok Kesenian Ajaib Ini Apa Tahun Itu Soalnya Karena Itu Perbincangan Seni Kontemporan Karena Itulah Ada Sesuatu Teman Yang Mengatakan Saya Kira Anda Bikin Ruang Tandingan Cemeti Ada Kenangan Indah Indah Itu Saya Tulis Dengan Kapital Bult Italik Saking Pentingnya Kenangan Ini Indah Sekali Begini Begitu Saya Menjadi Warga Dipo Saya Paham Dipo Itu Heterogen Nasrani Islam Dua Itu Nasrani Katolik Kristen Islam Saya Tahu Sejumlah Warga Yang Rajin Ke Gereja Karena Tahu Setiap Minggu Lewat Dan Saya Tahu Kalau Ke Gereja Warga Tahu Saya Ke Masjid Lalu Jumat Apalagi Lewat Nah Yang Surpres Adalah Setiap Idul Fitri Kami Sholat Id Di Halaman Pura Wisata Itu Begitu Pulang Itu Teman Teman Warga Saudara Saudara Warga Nasrani Itu Sudah Menjadi Tuan Rumah Berjajar Di Pinggir Depan Balai RW Menjadi Tuan Rumah Menyambut Kami Menyelenggarakan Halal Bila Halal Siapa Yang Menyambut Warga Nasrani Kristen Katolik Sambil Besar Dere Mangayibakyo Sukang Idul Fitri Moham Lain Patin Itu Saya terharus Saya itu Kalau cerita Emosional Saking Gembiranya Pengalaman Sangat Emosional Itu Waduh Itu Indah Sekali Warga Nasrani Menyambut Menyambut Kami Menjadi Panikya Sepulang kami Dari Solat Aduh Indah Banget Saya itu Kehilangan Kata-kata Untuk Peristiwa Indah Sekali Sambil Berpikir Begini Berandai Andai 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 Indah Kalian Tapi Itu Tidak Pernah Terjadinya Saya Tentu Tidak Berani Mengusulkan Juga Karena Itu Iramanya Begitu Tapi Saya Menikmati Nah Peristiwa Indah Saya Kenan Saya Katakan Dimana Mana Tentang Pengalaman Itu Dimanapun Saya Punya Kesempatan Ngomong Nah Suatu Ketika Begini Suatu Siang Saya Lupa Harinya Tapi Suatu Siang Ada Musola Di Selatan Tempat Persisnya Di Selatan Rumah Saya Di Kampung Di Tengah Kampung Itu Ada Musola Baru Bagus Pada Suatu Siang Ketahuan Ada Seseorang Yang Ingin Membakarnya Itu Menjelang 96 97 98 Nah Peristiwanya Nah Ketahuan Ketahuan Selamatlah Musola Itu Tidak Terbakar Terus Saya Lupa Ketangkap Atau Tidak Pelakunya Tapi Yang Penting Musola Selamat Tidak Terbakar Apa Yang Terjadi Setelah Peristiwa Itu Warga Segera Melakukan Rapat Darurat Kita Harus Rapat Nasrani Muslim Jadi Satu Apa Yang Muncul Dari Para Sesepuh Warga Mengatakan Hati-hati Kita Semuanya Sedang Mau Diadu Domba Jadi Jadi Kristian Katolik Islam Ayo Malah Sekarang Kita Sengaja Kita Bersama-sama Sub indo by broth3rmax